Selamat malam, Bapak Ibu, Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadiratmu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami kembali belajar akan kebenaran firmanmu. Berkatilah waktu yang sangat berharga ini dan pakailah hambamu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 148. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat belas. Dengan tema, kita ada untuk menyembah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita baca dalam ayatnya yang kelima yang mengatakan, Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bapak Ibu, sejak dari semula manusia dicipta dan dirancang Tuhan untuk menyembah dia. Karena itu secara naluria, manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu. Sayang, tidak semua manusia menyembah Tuhan, malah menyembah objek-objek yang salah. Menyembah dewa-dewa, patung, binatang, pohon, gunung, batu, kuburan, matahari, dan sebagainya. Padahal tiada lain yang layak disembah selain daripada Tuhan. Ada pun arti dari penyembahan adalah sikap tubuh yang menyembah sampai ke tanah yang menunjukkan suatu penghormatan, pengagungan, dan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, penyembahan itu tidak berbicara tentang bakat atau talenta seseorang dalam hal bernyanyi. Mungkin ada orang Kristen yang berkata, suaraku tidak bagus, tidak merdu, tidak enak untuk didengar, dan lain sebagainya. Karena itu, aku tidak bisa menyembah Tuhan. Atau ada lagi yang berkata, karena aku seorang penyanyi, dan sudah berpengalaman, dan sudah bernyanyi di mana-mana, bahkan sudah menerbitkan album. Maka aku harus banyak menyembah Tuhan, atau karena dipercaya melayani sebagai worship leader, dan singer di gereja. Maka aku harus meluangkan banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, jika kita memandang penyembahan itu hanyalah sebuah bakat atau talenta semata, maka penyembahan kita tidak akan bertahan lama. Perlu kita garisbawahi di sini bahwa, penyembahan itu adalah sepenuhnya tentang Tuhan. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Di mana kita akan menyembah dia dalam segala keadaan. Baik itu susah, atau senang, saat baik, atau buruk, kondisi sehat. Ataupun sakit, berhasil ataupun gagal, diberkati atau kondisi krisis, atau kondisi yang menyakiti sekalipun. Seperti ditinggal oleh orang yang kita kasihi untuk selamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyembahan yang benar kepada Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu, atau saat menghadiri ibadah di gereja, atau pada persekutuan kelompok. Tapi dimanapun kita berada dan kapanpun itu, karena kita tahu bahwa penyembahan adalah sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dialah yang menjadi alasan utama kita untuk tetap menyembah. Inilah yang sedang Tuhan cari, hati manusia yang dengan kerinduan dan kesadaran penuh, datang menyembah dia. Bukan karena tradisi atau liturgi belakang, karena kita ada hanya untuk menyembah dia. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami penyembah-penyembahmu. Dan ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami menyembah Engkau dengan berbagai motivasi. Ampuni kami. Dan biarlah lewat kebenaran firmanmu ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh diingatkan bahwa penyembahan kami adalah hanya menyembah. Menyenangkan Engkau di dalam roh dan kebenaran kami. Bukan karena kami pintar bernyanyi. Bukan karena kami telah menyembah dengan suara yang indah. Tetapi semua semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena segala pujian penyembahan kami hanya Engkau yang layak terima. Terima kasih Bapak dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.